Karya kreatif Jawa Barat dan Pekan Kerajinan Jawa Barat 2024 akan digelar pada 28-30 Juni 2024. Sebanyak 100 usaha mikro, kecil, dan menengah yang secara produksi siap bersaing, bahkan untuk keperluan ekspor sekalipun ikut ambil bagian. Ajang tahunan hasil kolaborasi Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Jawa Barat ini ditargetkan bisa membukukan transaksi hingga 15 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Muhammad Nur, Rabu 19 Juni 2024. Target tersebut melonjak dibandingkan gelaran serupa pada tahun lalu. Pada KKJ dan PKJB 2023, nilai transaksinya mencapai 2,5 miliar rupiah. Pihaknya optimistis dapat merealisasikan target tersebut. Selain menghadirkan UMKM unggul, dalam KKJ dan PKJB 2024 juga bakal ada business matching bagi UMKM. Kegiatan itu diharapkan dapat memberikan kesempatan akses pembiayaan perbankan, sehingga UMKM dapat meningkatkan kapasitasnya, termasuk membuka peluang ekspor. Hal itu sesuai dengan tema KKJ-PKJB tahun ini, yakni sinergi memperkuat ekonomi hijau, keuangan digital dan inklusif, serta iklim investasi untuk kemandirian ekonomi Jawa Barat. Jadi kita punya target tahun 2024 ini, KKJ dan PKJB, itu omsetnya bisa mencapai 15 miliar. 15 miliar itu terdiri nanti dari omset penjualan UMKM kita, juga ada realisasi pembiayaan atau kredit kepada UMKM yang kriteria khusus, misalnya ekonomi hijau, seperti itu juga yang untuk ekspor, seperti itu juga. Dan tentunya ini kita yakin bahwa target ini akan bisa tercapai dengan baik, karena sudah banyak UMKM kita itu yang kita bina pada tahun-tahun sebelumnya, yang sekarang itu memang sudah bisa meningkatkan kegiatan usahanya.